berarti itu mungkin yang punya orang bule ya dia main ke Cina terus dilepas gitu ya kan sejadi tuh, sekakal tuh baru tuh namanya Corona ya kan maka kakal kalo itu piaraan ya iyeyeyeye Halo guys, balik lagi bersama gue, Alil Aryadi dan disebelah kanan gue nih ada siapa nih? Eric lu kan tadi bilang lu nelfon gue hmm kang kang, ke rumah gue kang, kita ngobrol gitu iya, gue pengen ngobrol sama lu iya, udah lama kan jadi maksud gue buat bikin konten aja sekalian kan di Youtube kudu upload tiap hari tuh sekarang ya kan iya jadi daripada sulap mulu, uyang ntar penonton gue bener jadi kita mau bahas apa nih? kan gue gak tau, biasa kan kalo ngobrol nih kita berdua lu terus nih yang ngebuka topik iya, nah kan tadi kan gue nelfon lu gue pengen bilang kang ayo kita ke rumah yuk kita ngobrol-ngobrol gitu kan kita bikin bahas tentang yang lagi happening nih virus, lu tau gak virus? hmm, tau gue yang lagi banyak banget nih di dunia lagi pada berita ini tuh katanya heboh tuh ya gara-gara virus itu ya iyalah jadi kalo pengalaman gue nih gak usah heboh gitu lu tinggal scan aja pake smadag bisa gitu kok bukan virus corona corona virus virus corona bukan virus trojan bukan oh iya iya bukan virus komputer virus trojan ini kok virus trojan gue yang jadinya virus apa corona corona lu tau gak? tau gue tau gue iya nah kita pengen ngomongin itu kan corona itu kan daerah ya nama daerah kan jadi ada virus di daerah corona itu di sebuah negara jadi kayak Indonesia nih ya kan Jakarta kan daerahnya ya kan corona kan bukan daerahnya tuh bukan banyak kan di ini Cina di Cina iya di Cina nih ya kan di Cina nah itu dia daerahnya namanya corona bukan corona itu nama virusnya bukan nama daerah terus kalo corona iya iya covid-19 kalo basa ininya basa ke dokteran covid-19 covid-19 itu oke gula covid kafein kopi oh kopi ya tapi gue bener kan ini kita kok jadi bahas kopi sih bukan kopi ini kita lagi bahas tentang virus oh iya virus yang lagi happening mengguncang dunia orang-orang pada takut akan virus tersebut namanya virus corona corona gitu loh virus corona nah itu yang namain corona siapa? waduh aku kagak tau ya kalo itu sih cuman kalo setau gue susah banget susah banget kayaknya itu orang pada takut ya sama virus virusnya udah lama itu udah dari tahun 2000 berapa udah pernah diteliti ada penemunya cuman dulu gak sampai sehavening ini kan nah sekarang udah parah banget korban ini kang nih udah hampir ribuan kang nih itu dia dasar dari kota Cina nah Indonesia sekarang udah mulai terjangkit juga penduduknya lo tau gak? tau gue tau tau gue coba lo yang lo tau tentang corona apa? nama daerah corona di Cina bukan itu maksud gue corona itu bukan nama daerah kang oh bukan ya? nama virus berarti gue waktu gue baca itu hoax dong gue beritanya hoax lo baca berita dimana? gak pernah gue denger ada berita itu nama corona itu nama daerah lo broadcast kali dari BBM dari live connector gak masalah iya live connector bukan kan coba deh lo nanti kita percuma nih syuting-syuting udah panjang-panjang bas-bas lo gak tau corona lagi ntar tau gak? itu iya tadi nama virus kan tadi kan gue salah tuh ternyata ya kan terus nama virus corona itu nama virus oke terus? nah terus itu ada di Cina gak betul bener dong gue dong nah terus pertanyaan gue siapa yang menemukan yang memberikan nama itu virus corona biasanya nih kan kalau orang yang memberikan nama kan dia kenal sama itu virus tau dong cara jenakin ya virusnya ngapain pusing-pusing lo pada gitu loh maksud gue denger dong misalnya lo punya anjing kecil lo kasih nama iya kan terus dia nurut kan nama lo lo suruh-suruh bener dong gue gue latih iya lo latih kenapa yang menciptakan namanya corona ini dia kan tau wah nih corona aja namanya kan gitu kan harusnya itu kan dari kecil tuh virusnya harusnya dilatih gitu loh berarti payah nih yang memberikan nama kan berarti yang punya dong bener dong tapi ini kan virus kalau anak anjing makhluk hidup virusnya kan hidup kan iya tapi beda lo gak bisa samain virus sama anak anjing lah mentang-mentang gue kasih nama dia nurut gitu iyalah lah sekarang gue kasih nama nih ini handphone emphonenya nurut sama emphonenya iya kan gue kodain iya dong smart smart berarti intinya tuh lalai yang memberikan nama corona itu lalai itu biasanya mungkin waktu si corona ini main ya kan terus dia kena pergaulan bebas gitu loh kenakalan remaja kenakalan remaja jadi ya bandel lu sih pikirannya bukan gitu maksud gue iya jadi corona itu virus yang bukan diciptakan dari manusia dia itu dari penyakit hewan anjing juga bukan dari manusia hewan gue jadi bingung dong ngomong apa lu jangan buat gue bingung gini nih lu liat deh corona tuh apa sih gitu virus kan balik lagi corona itu nama virus ya kan nah itu yang memberikan nama kan pasti orang Cina yang penemunya kan ya kan maksud siapa yang memberikan nama corona sendiri maksudnya dia lahir nih terus dia pameran nyakannya nama gue nih corona bukan 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 nama orang Cina gak sih deh corona kalau Cina biasanya kan Cucingse oh iya Canging iya Cingmeng iya iya corona kayaknya nama-nama orang bule sih kan kayaknya berarti itu mungkin yang punya orang bule dia main ke Cina terus dilepas gitu ya kan sejadi tuh sekakal tuh baru tuh namanya corona kalau itu piaraan iya iya sedih lagi lagi travel lagi traveling nih terus dia mungkin virusnya ketinggalan gitu ya kalau lagi travel ke Cina ketinggalan terus virus gue mana nih belum gue kasih makan ternyata ketinggalan gitu iya kan terus gue terus gue ngomong apa kalau kayak gini ya ngomong-ngomong lo beda sama gue corona itu bukan binatang perliaraan tapi kan bisa hidup panji aja gak raga tau kan gak raga gak raga kan dipegang-pegang sama panji padahal dia hewan buas loh gak semua misalnya hidup itu jadi peliharaan kan gak semua semua lah sekarang gue tanya tanaman emak gue nanam tanam-tanamah gede muncul bunga dipiara emak gue kutu oleh piara kak kalau gue karena gue gak punya kutu kan kalau orang ada tuh kutunya juga kan nah kalau gue karena gak punya jadi gue gak piara kenapa lo gak punya ya karena emang gak ada kutu corona juga gitu karena gak ada yang punya jadi gak ada yang piara oh jadi dia kayak liar ya berarti ya iya kayak capung kan orang gak gak masuk akal nah maksud gue gitu gak semua yang hidup itu jadi peliar lo ngomong dong tadi gue udah ngejelasin gue kira lo tau gue mulu yang salah dadang dadang terus kenapa orang-orang pada ini pada heboh gitu loh ya orang buat kan orang mati mati gara-gara corona ada tuh ini gue rasa lo kaget tau tau gue ya elah corona doang enggak dulu lihat dulu deh mendingan baru kita bahas deh baru kita bahas deh tau gue update gue kan youtuber tau di youtube banyak berita corona tapi kan corona itu suatu virus yang betul jadi penyakit penyakit bisa menyebabkan kematian makanya orang-orang berat takut paham gak habis itu paham paham nah sekarang ini kan negara-negara tuh kayak China Malaysia ada beberapa negara Asia lah pokoknya Korea Jepang itu terjangkit virus itu kan udah menyebar bukan di China aja nah Indonesia ini sekarang kena juga virusnya udah mampir ke Indonesia iya gua itu yang di depok-depok ya ada di kota kita kan iya kota kita kita depok kan ini tadi kan gue pengen ngomong ini corona kita pengen bahas karena sudah ada di depok kan kita tinggal di depok iya kita kan tinggal di depok emang bener iya iya terus dia kesininya naik apa virusnya bukan naik apa Johnny man gojek gojek apa grab gua sih mendingan grab sih gua katanya orang Indonesia dari luar negeri apa gimana sih gua juga belum begitu tau jadi ada orang Jepang dia ketemuan lah jadi close contact sama dia jadi tertular misalnya kayak ini lu dari luar negeri lu sebenernya udah terjangkit corona gua orang Indonesia gua gua Indonesia oke gua orang Jepangnya lu kan temen gua udah lama misal lu temen gua udah lama lu orang Indonesia lah lu ngaku-ngaku Jepang lu aja gak ada sipit-sipitnya misal aduh gimana nih ngomong misal ya umpama dah umpama iya iya nah seolah-olah lah ya iya ngasih tau gue dari tadi seolah-olah iya bener jadi pura-pura aja nih pura-pura nih iya jadi kayak sandiwara ya iya sandiwara iya kayak settingan settingan iya berarti virus corona settingan tadi lu bilang iya kan mau ngejelasin kan kenapa yang orang Indonesia bisa terjangkit gitu loh maksud gue bisa ketularan bisa ketularan iya aduh lu tuh kang gua kasih tau ya lu kata bahasanya yang bener biar orang semua paham bilang tertular gitu loh maksud gue iya deh terus gue salah nih gue boleh ngejelasin gak nih boleh boleh tadi kan lu nanya kenapa corona bisa mampir ke Indonesia iya ke Indonesia bisa wabahnya kuasanya yang mana yang enak ya kenapa Indonesia bisa kena corona juga iya 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 jadi misalnya lu orang Indonesia iya iya emang gue Indonesia kalau gue iya lu orang Indonesia misal gue yang Jepang orang Jepang seolah-olah seolah-olah drama iya berarti feel sekarang drama dong settingan iya kan lagi buka Youtube aduh mantra astagfirullah buku salam mulu ya sebentar biar dikata sombong sama tata gue aduh gini kang jadi umpama seolah-olah misal drama gue ini orang asing taruh emak lu kan mana aduh bapak lu betawi dari mana orang asing aduh kan umpama ya umpama John John umpama John ha umpama lu tau umpama gak tau gue apa ceritanya iya ceritanya berarti virus karena cuma cerita dong gak ada aslinya real ladi kan menanyain ke gue kenapa itu virus corona bisa dateng ke Indonesia iya 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 kan lalu gue sambil mikir nih nah ceritanya orang Indonesia itu ketemu sama orang Jepang penting gak itu ceritanya apa beneran bener berarti itu kejadiannya bukan ceritanya dong iya ceritanya begitu ceritanya kejadiannya dong kejadiannya begitu nah bukan ceritanya kalau ceritakan itu bisa dibuat-buat kan gue yang ngomong ya gue ceritakan gue ceritakan lu kejadiannya dia ngalamin bukan kita iya ya kenapa kita yang ribet ya lu yang ribet dari tadi orang gue pengen ngejelasin juga nih ini 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 lu muter-muter muter-muter karena penonton gue butuh jawaban yang detail gitu kan jadi gini nih udah lu dengerin gue dulu nih nah si orang Indonesia itu ketemu sama orang Jepang nah orang Jepangnya itu ternyata kena virus Corona jadi dari mana? dari mana? dari tadi dia disitu gomong-gomongan berarti virus Corona-nya ke Jepang kan virus Corona dari Cina orang Jepang mungkin virus Corona-nya dia traveling ke Jepang ngeliat di kemana-mana sih virusnya juga terus kena orang Salaman sama orang Jepang gitu ya enggak mungkin gue juga gak tau juga mungkin ke Jepang mau ketemu Nobita ya si orang Jepang terjangkitnya kenapa gue juga gak tau juga nah pokoknya intinya itu dia tuh jadi orang Jepang itu terjangkit orang Indonesia yang gak terjangkit ketemu sama orang Jepang itu dia ngapain ketemunya mungkin Suraturami oh Suraturami iya berarti dia ada hubungan keluarga dong? gue gak tau sih kayaknya temen lah nah kan dari negaranya aja beda oh lu kenal kan katanya temen enggak gimana ya gue ngomongnya mulai dari mana ya berarti lu kena virus Corona kami bilang lu temen kan yang orang Jepang sama orang Indo itu iye gue itu tau dari berita oh lu taunya dari berita berita apa? di mana? ada di sosial media ada di TV di radio ya kayak gitu emang radio bisa ditonton? enggak gue gak bilang radio gue ditonton denger iya emang radio di denger doang gak bisa lah ditonton lu ngaco lu gimana radio ditonton gak ada gambarnya lah iya makanya itu makanya gue bilang tuh gue cuma dapet informasi dari media-media tersebut nah sekarang gue pengen ngejelasin kalau lu pakai seolah-olah nih gue cerita gue jadi bingung jadi itu gue penceritain yang itu kan informasi gue dapet ngomongin kita tentang Corona lu tau kan Corona iya itu tadi kan lu kok nanya mulu kan gue tau nama daerah kan terus gue salah akhirnya iya kan gue tadi salah gue udah ingat nih gue pikir Corona itu nama daerah terus ternyata nama virusnya gitu loh terus dikembang biakin di China kan dikata di ternyata bukan kan itu virusnya menyebar ke orang nah menyebar orang ke orang orang ke orang orang ke orang jadi banyak jadi menyebar atau ketularan ketularan lah ya ketularan lah ketularan nah kan orang Indonesia sekarang ini lagi rame di Depok kenanya di daerah kita iya kan kita orang Depok tadi kan gue kata begitu maksud gue pengen ngomongin di Youtube lu nih kan kira ada informasi gak bosen lah kita iya nah kita pengen bahas nih tentang Corona yang ada di Depok ini kan nah lu gimana menurut lu menurut gue baik-baik aja enggak gue kan baik-baik aja sekarang sehat Alhamdulillah makan teratur berat nambah bahagia iya gue tau cuman lu tau yang di Depok kena virus Corona tau kan tau nah itu yang pengen gue di Depok dimana Depoknya Salemba kan Salemba sama Jakarta ada aduh huyeng gue lama-lama kan dari tadi kita bahas lagi bahas nah terus lu tadi gue tanya lu mau katanya mau nyambungin di daerah danau itu nah kira-kira itu ada apa di danau itu lu kan bahasa danau nya dia tinggal di studio alam itu kan orangnya tinggal di situ ngomong dari tadi biar jelas tadi kan gue udah ngomong tadi gue paham tadi lu ngomong iyo studio alam gue tau tuh orang yang sakit kan orang yang sakit di situ kan iye yang terjangkit Corona di situ iye tinggalnya di arah situ nah waktu kecil gue kan nyari kan gapi tuh gue gak ketemu sama itu orang ya mungkin belum ada di situ kali dia pendatang oh pendatang lu kok tau lu temennya iya kan ngebak aja sih enggak kan gitu gue cuman lu kalo lu temennya nih kita penyatrik kan lu kalo lu temennya kita samperin kita jinggu kita bawain buah ntar kita shoot ntar kita ngevlog 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 orang lagi disolasi gak bisa disolasi disolasi itu dia apanya disolasi kan lengket dia masuk di ruang disolasi sembarang orang masuk namunnya ruang isolasi karena dia ada harus ada apa namanya perawatan khusus oh jadi intinya tuh orang sakit steril lah itu ibaratnya kayak gak boleh kemana-mana gitu ya kan ya gak boleh kemana-mana satu juga gak boleh ada orang masuk disitu karena sifatnya sifatnya berbahaya lah untuk orang luar masuk ke itu kayaknya dimasukin ke ruang isolasi gak darurat kayak gue ada bukan bukan ruang isolasi ruang isolasi ruangan khusus maksudnya iya ruangan khusus ya itulah maksudnya bilang lah dari tadi biar gue paham nah sekarang kan kamu nanya lu gimana yang menurut lu virus corona itu yang ada di depok tanggapan lu kayak gimana lu jadi warga depok apa yang lu pengen yang lu rasain kayak gimana sih kalau ada kekhawatiran kah atau apa ini yang kita pengen bahas nah udah kita mulai tag deh kayaknya lu mulai nyambung oke oke dari ulang jadi tagnya iya ini gak gitu ya nanti ini gampang gampang saja oh gitu jadi dari ulang lagi oke guys selamat tinggal lagi sama gue Alil Ariaddy dan Eric bro kita mau bahas apa corona nih karena kan virus corona itu lagi happening banget gitu kayaknya orang-orang pada worrying banget sama virus corona berhubung sekarang corona udah masuk Indonesia cerita ini kang nah gue pengen ngajak alil nih yuk kita ngobrolin tentang corona yuk karena kita sebagai warga depok juga ada apa excited juga eh maksudnya kaget juga ih maksudnya di depok lu di Indonesia pertama kali latah latah tuh kagetnya ayam 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 kan lu bilang kaget kan latah gak enggak maksudnya oh bisa ada di depok kayak gitu di depok iya jadi lu jantungan dong enggak lu kan sehat ekspresi ekspresi apa tuh ungkapan katanya itu kayak gitu kang kaget gitu loh maksud gue oh iya oh terkejut gitu ya kok bisa ya di depok enjil iya kotak kita loh dulu kan begal ada di depok happening banget tuh terus apalagi ya apalagi sih yang dulu di depok pokoknya banyak banget depok tuh yang kita diomongin-omongin yaudah kalau bingung nanya aja masih seorang yang pintar-pintar iya pokoknya apalagi yang ada di depok yang happening banget tuh selain virus corona ini iya kan nah ini keren jadi konten iya jadi ini konten nih cuan cuan iya nah sekarang kita bahas nih oke yang penting ada virus nih corona bahaya iya kan sekarang udah ke Indonesia nih iya tuh lu gue kasih tau bener cakep nih terus intinya kita warga depok nih ya kan di Indonesia adanya dimana di depok nah ini gue pengen bahas iya lah kita kan warga depok nih iya kan kita warga depok intinya kita hati-hati nih gitu jangan sampe tertelar virus kan pengen bahas ini gimana tuh yang kegelisahannya ada gak pengen bahas tentang gitu biar jadi konten maksud gue gitu kan ya gelisah lah lu gimana orang ada gituan lu nanya gimana lu nanya gimana lu sebagai warga depok kayak gimana sih responnya itu ya gelisah lah lu gak usah pake ditanya itu udah otomatis kan iya cuman kan biar mereka-mereka ini tau gitu kan udah tau diberita banyak yaudah yaudah sekarang mau enakin gimana udah lah udah iya jadi kita gak perlu bahas lagi nih kan kita udah bahas kan gue kasih tau guys ya kalau lu semua kalau misalnya lu memang pengen tau upgrade googling aja ngapain nontonin kita kan iya juga sih lebih detail gitu loh cuman kan di googling gak ada dia menggambarkan dia tuh seorang warga depok yang daerahnya terkena virus corona itu kan emang lu tau fotonya lu punya fotonya rumahnya dia buka lu videoin gitu lu ke rumahnya lu videoin enggak maksudnya kita tuh menggambarkan bikin konten itu yang berbeda karena kita ini sebagai warga depok daerah yang terkena virus yang terjangkit virus itu daerahnya kan udah ada depok nah kita ini kan di depok kita depok loh iya kan netizen belum tentu semua orang depok iya bener-bener iya gak pengen tau tuh kan apa sih yang lu rasain gitu cuma ada virus di depok oh gitu aja kalau gue ngomongin aja coba ngomongin di depok ada virus corona gitu makasih atas masukannya jadi gue udah tau oke udah gitu doang anjing cape-cape gue ngexplain segala macem yaudah sih gue mau gimana tapi kan bener kan gue iya bener gak salah bener iya yang salah kan gubur yang salah kang bubur kok kang bubur jual nasi lembek aja bener lah kan bubur lembek gimana sih lu iya kenapa nasi jadi lembek kalau dia gak gak lembek berarti gak jadi bubur iya dong iya tapi kan emang bubur kok lu salahin tukang bubur iya kan buburnya lembek iya kan kalau bubur emang lembek eh nasinya lembek kan sama dia dibanyakin airnya sengaja dibikin lembek lah lu nyalain-nyalain orang lu iya kan harusnya kan kalau di nasinya gak banyak air kan jadinya gak ditukang bubur kan iya kan dia bisa jualan yang lain emang kanya itu gue bilang kenapa itu tukang bubur salah seolah-olah becanda doang jokes doang tapi itu kayak ini deh kayak becandaan doang iya emang becanda kan gue bilang becanda jangan baper maksudnya yang salah siapa cuman ini tukang bubur kenapa tukang bubur salah jual nasi lembek terus salah dimana gue salah dimana lu nyalain tukang bubur tadi kan gak boleh nyalain orang dia jual nasi lembek ya terserah dia kan namanya jualan bubur kecuali dia jualan sate dagingnya lembek baru dia gak benar tuh enggak gue cuman cuman bilang doang jokes doang ini yang salah siapa tukang bubur kenapa salah dia jual nasi lembek kayak kakang bajigur deh becanda nih gue nih kenapa salah tukang bajigur jual air butok gue bilang gitu itu salah gue ih gak salah dong lu nyalain orang tadi katanya terus lu bilang lu gak salah gimana sih bercanda bercanda guyon tukang buburnya bercanda sama tukang bajigur bukan ini gue yang ngomong tukang bajigur emang tukang bubur nih dia gak kenal deh kamu gak kenal deh gak kenal deh ya lu kenalin lah biar dia akrab nanti deh kalau gue minta nomor WA nya dulu nanti gue bikin grup biar dia kenal iya gitu jadi lu gak boleh nyalain orang lu harus mendamaikan dua tukang bubur sama tukang bajigur kemudian lu salah-salahin dua tukang itu kan kagak baik sumpah gue gak boong lu dosa gue juga tau gue juga tau cuman gue cuman cuman kiasan doang yang salah siap ya kak bajigur refleks refleks lah gitu lah iya lu nyalain orang kan tetep aja salah siap ya gak boleh gak pake gitu-gitu ya gak pake yaudah terus gue harus gimana ya semoga lu nih yang penting nih ini knowledge keren nih bahasa inggris knowledge pengetahuan virus corona itu kita warga depok nih ini buat lu nih gue kasih masukan buat lu nih iya kan kita sama sama orang depok iya sama kan pertama lu kalo orang depok nih jangan ke tempat-tempat yang rame dulu di daerah depok gitu lu ke mal liat diskon jangan dulu dah mendingan gitu kalo mau di tanggal muda di tanggal muda kok di tanggal muda sih tanggal mah gak ada yang muda kalo buah tuh ada yang muda ada yang mateng kalo buah kalo tanggal tuh ada yang muda maksudnya tanggal yang awal-awal gitu hah tanggal-tanggal awal satu dua tanggal awal mah satu bukan tanggal muda lah umpama umpamanya itu kiasan doang bukan beneran gak ada muda bukan ada usianya istilahnya tuh tadi lu bilang katanya tanggal muda iya salah lagi gue tuh lu nyalain tukang lagi kan lu salah lagi gue kan gue bilang gitu bukan nyalain tukang salah lagi kan gue oh lu yang salah iya emang lu salah kan lu tadi nyalain tukang cakep deh nyampung nyampung kalo gue salah jadi buat buat lu juga nih guys jadi lu kalo udah salah minta maaf biar orang tuh gak ini gitu apa ya gak bisa maaf legowo lah oh legowo iya gitu terus nah terus lu balik lagi nih kan kita bahas corona lu jangan bahas tukang lagi rambut gue udah kusut belum ha udah kusut belum tuh keren sih itu keren ya iya daripada lu pake itu kemarin topi apa topi copet oh iya bener yang gitu ya iya 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 topi bangbaran iya 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 topi pelukis nah sekarang kalo yang ngantor kalo yang naik kereta pake masker aja terus kan masker mahal sekarang iya itu dia sih makanya kalo yang gak sakit jangan pake masker ya kalo kata gue kasihan ya buat yang ngeningan buat yang sakit aja iya buat yang sakit terus kalo keluar-keluar kita pake apaan kan gini aja ya gak bisa nafes lah ya maksudnya jangan pake masker eh di dingin juga sih pasti ada rasa worry juga ya iya lah maksudnya boleh lah pake masker tapi yang sewajarnya aja kita sampe sampe masker kan sekarang harganya lonjak tinggi banget ya tukang masker naik haji kan iya cuannya banyak iya parah sih kalo kata gue kemana-mana pake masker harusnya mah pake bahan alami aja kan bisa ya hmm pake bahan alami pake putih telur tuh biasanya gue set parah disini dimuka maskernya tuh enak padang pake ini kan tepung beras kan lu itu mah buat perawatan kan kaya tanya masker ini masker buat apa yang begitu loh apa namanya yang begini iya tutup mulut ini begini namanya tapi ada masker dari masker rumah sakit orang mau operasi kan dari rumah sakit iya yang dipake Kakashi Kakashi Naruto yang di Naruto kan ada Kakashi Aduh gue gak ngikutin Naruto lagi Iya dia Gue gak tau gue Gue gak hafal gue Naruto Matanya merah kan Gue taunya Garaga doang Gara-gara Gara-gara Panji Gara-gara Panji gue tau Gue kadang tuh Kalau Panji tuh Kadang dia suka bikin gue ketawa Iya beneran Parah banget sih itu Jadi kalau Panji sekarang Kadang stand up gitu keluar Bukan Panji stand up Panji Garaga Panji Petualang Panji Petualang Yang main reptil Nah gue taunya Panji yang main ular Yang ular tuh gue tau gue Kalau yang reptil Jarang Gue kadang kalau misalnya Hewan-hewan lain gue males kang Jadi gue mendingan gue Kan ular reptil kang Hah? Reptil itu spesies Bukannya reptil itu semacam Biawak gitu ya Iya biawak Ular Kadal Oh iya iya termasuk reptil ya Itu reptil kan Itu ilmu buat gue tuh Iya Gitu selu dong Lu udah tau sebenernya ya Iya Tadi lu yang ngomong-ngomong gue Reptil bukan yang biawak ya Iya Iya Cuman temen-temen yang biawak Lu gak tau Iya Ada iguana Ada Waktu gue belajar Gue gak tau gue Ada katanya Kalau buaya Setelah gue hewan Bukan reptil Reptil itu hewan Spesiesnya reptil Namanya banyak macem-macem Ada Gue pikir reptil itu hewan loh kang Jadi ada hewan nih Namanya reptil gitu Bukan Jadi kayak biawak Spesies itu Oh spesies Emang gitu panji kan Bukan panji yang kocak-kocak gitu Bukan Bukan Udah gitu aja kan Ngantuk gue Ngantuk Bisa kita ngobrol lagi aja deh Iya gue juga ngantuk sih Jam setengah dua Gila Ngantuk Hah Penutup nih Penutup deh Tutup kamera Tutup Ngapain Oh tutup kamera Tadi lu tanya Katanya ini kamera tutup Ini kan channel youtube Lu bawa channel youtube gue Tadi lu bilang apa Tutup kan Itu tutup Tutup lensa itu Iya kan Bukan Itu bukan tutup lensa Bukan Apa Susplayer Nektar Tadi katanya Kesel gue mau dia maaf ya netizen Kesel gue mau dia Sumpah Dia mau tidur Gue aja kolesterol gue naik Anjing Jalan gitu Yaudah Subscribe Ini ilmu yang penting ya Yang penting lah Kata gue sih nothing sih Tapi ternyata udah Serah lu Channel-channel lu Penting Ntar juga subscriber Juga pada komen Apa sih lu bang Gak gajelas lu bang Mendingan lu tutorial Ntar gitu loh Paling gitu ntar Enggak lah Itu ilmu itu Iya Ayo guys Bye 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 Sampai jumpa di video